selamat menikmati cuma gara-gara itu pasti jadi nyesel kawin sama Mas Ucup ya enggak Mas yang penting kan bukan ukurannya tapi ulekannya Mas Ucup memangnya aku gado-gado selamat menikmati gimana kalau ronde kedua iya Mas tapi ojo ke susu ya mana enak kalau gue ke situ maksudku jangan buru-buru Mas iya 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 pasti siap ya satu dua mas sepertinya ada tamu siapa sih ini tengah malam buta pakai denamu mas sebaiknya dibuka saja aku izin Mas lah kenapa mesti malu ada orang yang di luar udah biar saja nih sebaiknya dibukain saja iya 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 Kamu lagi ngapain Cuk? Enggak lagi ngapa-ngapain Saya gak ganggu kan? Enggak gak ganggu Saya cuma kangen sama kamu Cuk Ya mau ngobrol-ngobrol aja gitu Aduh, saya lagi sibuk Pak Yadi Memangnya ada apa sih? Ya gak ada apa-apa Ngobrolnya besok aja Kenapa Cuk? Mas? Mas, kok lama sih mas? Sopoto mas? Lama bertempur ya Cuk Sopoto mas? Itu Pak Yadi Dia lagi kesepian Aku juga kesepian mas Sekarang kan udah gak lagi Satu Dua Di Sepertinya Ada tamu lagi mas Kan udah apa lagi sih Pak Yadi Cuk Sudah belum? Belum Kalau belum Nih Saya bawa yang jauh Pak Yadi ngelirik saya Lah siapa tau Kamu baru ke sengol dikit sudah kak Oh 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 Satu Dua Dua Tis Oh Mas Yadi lagi Mas Sebaiknya pintunya dibuka saja deh Udah biar aja Ngertiin saya dong Saya kan lagi sibuk Cuk 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 Mas Mas Yadi lagi ya mas Bukan Pak Haji Dia minta kunci motornya Katanya mau mau ngeboncengin istrinya ke dokter Yowes Sekarang gak ada tamu lagi kan Aku juga mau diponcengin mas Tapi kan motornya dibawa Satu Dua Nih Siapa lagi tuh mas Tik Kalau Pak Haji Pasti baik-baikin ya Tapi kalau Pak Yadi Bilang mas Ucup lagi sakit Udah buka aja Bukain Jangan lama-lama Siapa ti Kalau lama banget Katanya mau ngeboncengin Hano mas Bapak Kalau adikku Baru dateng Dari kampung Indok Ha 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 Indonesia Raya, merdeka-merdeka Tanah ku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka-merdeka Hiduplah Berisik tau, kalo mau latihan nyanyi, sana latihan di lapangan Si Soleh mesti latihan jadi dirijen buat upacara senen Bukan mesti latihan sepak bola Kalo engga, lu latihan nyanyinya di sekolahan lu aja, jangan di rumah gue Assalamualaikum Gini loh Mak Ntar malem, Burini yang tinggal di RT3 mau ngadain hajatan Ngawinin anaknya, dia mau nanggap layar tancep di halaman kita Kenapa kakak di lapangan aja sana? Burini takut kalo tanah di lapangan becek Makanya saya kesini Ijen mau pake halaman emak Mbak RT3, emak pasti kagak bakalan ngijinin Soalnya emak keganggu ntar keberisikan Gini kan Engga 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 Boleh aja Engga 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 gue larang Kalo kita latihan nyanyi, dimarin sama emak Tapi giliran PRT engga Ini... Ini... Ada tapinya Iya mak Nih tapinya Ngerti Ada perasaan gue Soalnya ya Soalnya lupa nyokok emak dulu Eits Cukup ga ini tempatnya? Cukup RT Ntar Layarnya kita taro disini Proyektornya kita taro di panjur mempok Minah Terus yang ditaro disini Tenang PRT Ntar paman aneh Ngasih komisikan aneh Baru aneh kasih ente 300 ribu Eh... Yang itu enak Masa lu cuma ngasih gue 500 ribu Soalnya begini mak Bu Rini ngasih duitnya 1 juta Buat nanggap layar tancap Nah... Itu layar tancap 900 ribu Sudah kasih ke pamannya Said Sisanya 100 ribu Buat kita berdua Adil kan Mak Lu ga nipu gue kan? Eh... Masa saya pega sih Berbuat begitu Mak Pak RT Pak RT Ntar malem Filmnya romantis Kayak Romeo & Julie Ya belum tau Pak Indun Ya tetep Boleh Boleh Muter di rumah gue nih Dari rumah gue Hehehe... Hehehe... Tapi film yang romantis itu Yang mainin pacar gue dong Siapa Mak? Siarukan Siapa lagi? Mengapa kali ini I Aku cek cuci Aku cek cuci Kuta Aku cek cuci Kuta Wah... Jadi... Jadi... Mama Oneng bangga Soalnya kepilih jadi dirijen Terima kasih ya Mama Iya... Tapi... Soalnya jangan kayak Mama Oneng dulu ya Emangnya Mama Oneng juga pernah jadi dirijen upacara? Pada saat pengibaran bendera merah putih ya? Bukan jadi diri jenik Mama Oneng dulu jadi pasukan pengibar bendera merah putih Terus? Terus mama? Bener tau, pasti po Oneng masangin benderanya kebalik ya kan? Belum emang gue so on itu Terus? Kenapa? Gini nih ceritanya ya Jadi kan mama Oneng kebagian itu kan Mengibarin bendera kan Benderanya mama Oneng ini ikat di tali Terus mama Oneng naikin ke atas gitu kan Terus orang-orang pada hikmat tuh sambil hormat Terus paduan suaranya nyanyi Indonesia Raya Mama Oneng ikut nyanyi Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah sarung tanganku Mama Oneng salah nyanyinya Kok ada sarung tangannya? Iya soalnya waktu itu Nur Sarung tangan gue nyanyangkut jadi kebawa ke atas Ti, si Ujub udah bangun? Sepertinya belum Pak Erti Ya maklum Pak Erti pengantin baru Semalam aja tidurannya keganggu Pak Erti Berisik banget dari kuncangannya si Ujub Pantos aja si Ujub tidurnya Ngalahin matahari nongol Ti, emangnya semalam berapa ronde? Ah Pak Erti Eh Menurut lu, siapa yang kak Udulan? Ucup apa party? Jelas aja si Ujub Dijep aja party langsung K.O Lagu memang bisa mewakili isi hati kita Ada banyak kisah dibalik terciptanya sebuah lagu Suat lagu Ada yang slow sampai bedik juga Di sini kamu bisa tahu lebih jauh pencipta dibaliknya Juga bagaimana lagu-lagunya tercipta Buat nyanyi yang mementen suaranya, mementen imajenya Terutama lagu-lagunya yang memberikan pengaruhi keluarga Seberikan pengaruhi anak muda Cari tahu kisah menarik di lagu favoritmu The End The Song Di channel T-Music Yang dinamakan Pulau Maut itu karena dihuni elemen Kisah Maut Aku nggak tahu kenapa namanya Pulau Maut Di sudut hariku Kau datang hari sentuh hampatku Hilang maksudnya Saya ini memang manusia maut Yang hilangkan teman kalian Kenapa kalian melibatkan warga sini untuk mencari Kenapa kalian tidak mencarinya sendiri Itu tadi di situ ada orang Aduh nggak tahu orang apa Bukan, bukannya hitam-hitam dari atas sampai bawah Aduh gue takut Bapak, manusia maut tuh Kami hanya ingin kasih pelajaran kepada kalian Supaya kalian jangan ceroboh di pulau ini Kami memang manusia maut Yang kami sengaja mencari kalian Kekompakan yang tidak ada tandingannya Kekompakan yang dikemas dramatis namun lucu Ini sih bukan ngol mayat Tapi sayang bawa mayatnya Ini adalah permainan sketsa yang gokil abis Saksikan sketsa di channel Tahan Tawa Banyak cerita pengalaman yang menarik di potret Islam mancanegara Di channel Khasana Ente gimana sih Cuk Lagi anggap-anggapnya Pakai pisah ranjang Apa Pak Yadi lagi? Siapa yang pisah ranjang? Bapaknya si Pati sama adiknya si Pati Itu baru datang dari Jawa Di sini Munggo Mas Dimakan Masa Cik Mas Ucup gak mau makan? Kita suapin dia Mas Ucup harus makan Nanti sakit Ini nih Enaknya kalau udah nikah Makan Disuapin Pokoknya Yusuf Nanti Nanti Tolong bawain satu piring lagi Sekalian sama kopinya ya Ente bener-bener beruntung Cuk weh Selain gak bakal ngopi di warung Mpulnya gak bakalan marian ente lagi gara-gara ngutan Gara-gara ngutan Gara ngomong tanya nepeng Tapi Cuk Perut ente boleh kenyang Dompet ente juga bakalan kosong Oh Lo selain kesini mau minta makan Lo mau minjem duit? Hah? Bukan aneh Tapi mertua ente Waduh Cuk Siapa ini? Ini dia Dengan sepatnya nomor dua Onta Kulon arti mas Onta Namanya mas Said Sanes mas Onta Emang Adi enti ada berapa Siti? Anu mas Ada sebelas Sebelas nih Kenapa ya Bapak maklumnya seperti Enggak ikut KB aja sih? Ya Maklum mas Zaman dulu kan Belum ada TV Selamat deh Cuk weh Selain ente punya bini Punya mertua Ente juga Bisa punya tim sepak bola sendiri Lih Emang kita Boleh lihatnya nyanyi disini? Kata mama soleh sih boleh Abis Sekol di rumah soleh Jemarin sama nenek soleh Gara-gara keberisikan Yaudah Kita mulai aja lihatannya Ayo balesan Ayo mulai Empat Tiga Dua Sat Emangnya bener Bapak kamu kesini tuh Mereka duit Ya enggak mas Kan Bapak sama Narti kesini Cuma kangen sama aku Ya terus Si Narti Kangen juga sama kamu Ya Narti kan belum pernah dateng ke Jakarta Jadi Sekalian biar tau Jakarta mas Tuh Lo dengar sendiri kan Kalau dia tuh Sama Bapaknya dateng kesini Bukan meminta duit Ya kan Di Enjir mas Lo ngakuin deh Kalau penilaian lo tuh salah Mas Ucup Nggak keberatan kan Kalau Bapak Sama Narti Malam ini Nginep disini Enggak kok Gak apa-apa Boleh Tuh Nar Bilang sama Bapak Kok Kalau Bapak Nggak apa-apa Kalau nginep disini Enjir mbak Enak Enak Iya kan Oh iya Nggak apa-apa kok Jadi Nggak salah Kalau Mbak Ayumu bilang Enak Ucup Pasti sanggup Membiayai kursus Kok Tau Hidup kita aja Pas-pasan Nyuan sewu mas Kalau tindakanku itu Salah Iya jelas Iya jelas salah Enjir mas Terus kenapa kamu ngomong begitu Sama Bapak Aku kan Cuman kepengen Bapak itu bangga Punya mantu Kayak mas Ucup Tapi bukan begitu Caranya Terus Kepi ya mas Caranya Ya kita harus jujur Sama Bapak Ntar kalau enggak Dikirian kita banyak duit Nah Ucup Sekali lagi Maturnuun Banyak-banyak Terima kasih Nah Ucup sudah bantu Narti Wah Iya ya Pak Bapak bangga Punya mantu Seperti Nah Ucup Bias hatinya Ape Ulat lagi Empat Tiga Dua Satu Indonesia Tanah Air Buk 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 Loh, Bapak arep nanti tuh mau kemana? Iya, Pak. Pakai bawa tas belanja dan segala. Anu, ini, Tidak. Tadinya Bapak kepingin pulang. Tapi sepertinya kok enggak mungkin, ya? Oh, Bapak perlu ongkos? Enggak, enggak usah. Enggak usah, Nau Cop. Bapak kan sudah merepotkan Nau Cop dengan membiayai narti tuh kursus komputer. Bapak cuma minta izin kok. Ijin apaan, Pak? Nanti malam kan ada layar tancap. Nah, biar Bapak punya uang untuk ongkos pulang, Bapak mau gagang singkong rebus. Oh, Bapak perlu modal buat beli singkong? Oh, enggak, enggak. Enggak perlu. Bapak enggak perlu modal. Bapak cuma perlu izin. Kalau izin sih, pasti diizinin. Enggak apa-apa kan, Mas Ucob? Oh, enggak apa-apa. Silahkan, silahkan, Pak. Iya, tapi kalau Nau Cop mau kasih ongkos buat ke pasar, ya enggak apa-apa. Ah, saya trik, Pak. Lu lagi pada ngapain di sini? Lagi nonton VCD pengebaran bendera di Stana, Pak? 17-an. Kan gue udah bilang, kan enggak boleh latihan di sini, di rumah gue. Enggak boleh, kan? Emak. Wah, sebetulnya gue tukang parkir dikasih seremu. Betul, gue cewa ini tempat latihan. Oh, maksud gue gitu. Tapi, Cuma yang leh, masa cuma seribu. Masa cuma seribu? Delapan racun. Ya, Mak. Itu cuma segitu. Sudah. Lu sama temen lu, boleh deh latihan di sini. Tapi, Tapi, apaan lagi sih? Cuma 15 menit. Mak. Ada apa nundur kemarin? Aku mau kasih tau, Mak, kalau ntar malam ada layar tancep. Lu kira gue kagak tau. Emang aku tau kalau Mak udah tau. Tapi yang pasti Mak belum tau, kan? Kalau aku udah tau film apa yang mau diputer. Teh, lu kan janji bahwa puter film gue. Kenapa lu ganti? Jadi film Jawa. Gitu, Mak. Film drama si Kumbang. Eh, maaf, Mak. Tapi ini kan kemohan Burini. Muter film Bramak Kumbara. Ya, tapi terus film gue bagaimana? Eh, gimana? Ya, gak jadi diputer, Mak. Ketiketihetan. Rambut ini sanggul modern aja, Bu, ya? Iya deh, Pak. Dasar tuh orang-orang Jawa kuno. Masa film si Kumbang yang mau diputer? Kagak seru. Pasti tuh yang milih tuh film. Orangnya kagak gaul. Maaf. Neng, udah gitu. Kagak tau diuntung tuh orang. Udah bagus gue ingin puter nih di depan rumah gue. Mak. Mastinya kan dia tau. Kemauan warga sini. Filmnya apa. Pasti orang sini. Dia sukanya film India. Masih lo. Enggak. Neng cuman mau kenalin. Ini Burini. Kenalin ini, Mak. Burini. Oh iya, apa kabar? Iya. Terusin, Mak. Terusin, Mak. Terusin, Mak. Ya Allah. Banyak banget buat temen-temannya. Iya masuk, masuk. Masuk. Mau ngapain? 4, 3, 2, 1. Indonesia! BUNKAY! Sampai. 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 Hai. Tunggu. Mbak Yu, Mas Said itu ganteng ya Memangnya kenopo nar Anu Mbak Yu, aku kesemsem karena Mas Said Memangnya Mas Said itu orangnya gimana tuh Mbak Yu Oh, Said itu orangnya pape, terus sopan Katanya kalau orang Arab itu Mana Mbak tau, Nar? Kalau Mas Ucup, Mbak? Yolos, Nar, jangan ngomong yang ndak-ndak Lagi pada ngomongin apaan nih? Anu Mas, lagi ngomongin singkong Gini loh, Nar Mas Ucup tuh bukannya mau nakut-nakutin Tapi kalau mau belajar komputer disini Yang ngajarin itu orang bule Jadi otomatis pake bahasa Inggris Emangnya nanti bisa bahasa Inggris? Ya, nanti gak bisa bahasa Inggris, Mas Wah, ya kalau gitu kursusnya nanti-nanti aja Aja, Mas Ngerti ngerti Biar nanti Ngerti yang bilang sama Bapak Ya kamu jangan ngertiin aku kayak gitu dong, Ti Ya aku kan harus terus terang Kalau aku tuh gak bisa ngebiayain si Nah, nanti buat kursus Seharusnya Nak Ucup itu ngomong terus terang saja sama Bapak Jadi Bapak gak marah? Loh, kenapa Bapak mesti marah? Uang sarannya Nak Ucup itu tepat kok Ya memang sih seharusnya begitu Pak Iya Nak Ucup Eh Nak Ucup Bapak itu kepengen sekali lho Kepengen nanti ini bisa ngomong londo Dan bisa komputer Cup, enti bener Cup Di sekolah pemane Si nanti bisa belajar bahasa Inggris plus komputer Enti tinggal bayar DP-nya aja Dan Kalau enti bisa masukin 10 orang lagi Eh tidak pada diskon Program umbulan channel service di bulan Oktober Mission X Hitam Putih Kepenet itu adalah website tentang disabilitas Karena kalau udah semarang anda Sini akan menyugar Disipin Dengan able to think Before you ask Katakan putus Siapa yang paling? Oh my god Wah kok gue yang paling ah? Gue yang udah dikit Gue yang udah putus sama lo Semua di channel showcase Bioskop Indonesia di bulan Oktober Ada apa dengan air Memain itu berantu Dan gue gak pernah mau kesini lagi ya Sampai Kamali nyanyi di kamar mandi Kalau lo terus-terus nyanyi di kamar mandi Kata orang tua itu sama aja lo ngundang hantu Yang dinamakan pulau maut Yang dinamakan pulau maut itu karena dihubungkan pulau maut Gue gak tau kenapa namanya pulau maut Dolanan mantra hipnotis Permainan ini akan dihipnotis orang yang jahat Tapi tidak mempan bagi orang yang baik Hutan belakang sekolah Dan kita sudah pergi Dunia kita sudah berbeda sekarang Dan kamu harus nerimanya dong Di Bioskop Indonesia Mereka dua sahabat yang nampak ya kompak Mereka sepertinya dua sahabat yang saling membantu Dan kayaknya merekalah yang saling mengerti Jangan melakukan tingkah kocak dua sahabat ini Di Bro and Bride Di channel Tahan Tawa Teropong si bolang selalu punya cerita seru Ternyata daun ini bisa buat obat sakit perut Banyak hal yang dapat dilihat dan membuat penasaran Ayo jelajahi Nusantara bersama Teropong si bolang Di channel Dunia Anak Narti tenang aja Ntar aneh-aneh terjemput Halo Narti jadi kursus disini Terima kasih ya Mas Said Filmnya ditaruhnya dimana ya? Ini kan PCD Bu Jadi gak pake roll film? Wah baru tau Jadi PCD entuh bentuknya kayak apaan sih? Nih coba liat coba liat coba liat coba liat Oh PCD begini Piring yang sekecil begini nih Bisa nampak di layarnya yang gede nih? Ini baru tau ya Ini kan jaman modern Bukan jaman ke ibu dulu Jadi kalau udah teknologi modern Jadi nih film adanya dipiring kecilnya begini nih Betul bu Oh iya 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 wak Oh ini dari plastik ya? Bo Nah Bener dari plastik Patat Ibu gimana? Saya gak bocah dengan nih film lagi bu Ntar saya diomlin bos saya lagi bu Ibu gimana sih? Kalau soal ganti filmnya Tenang aja Tenang aja Nih Nih PCD gue luputer ya Gantinya itu film Filmnya diputar bukannya film drama kumbara Bukan Mereka sih maunya puter filmnya si Sarukan Oh filmnya mati sih ma Sekarang sih mereka cuma mau ngetes aja Kalau filmnya nanti malem baru diputar Oh gitu Iya deh Mak Ini PCD nya ma Kata tukang proyektor gak diperlukan Ma Ma Kenapa? Soalnya Aku juga punya PCD Brahma kumbara Di film yang diputar sekarang Sarukan main bareng Nama Brahma kumbara Tukang Sampai który Dat Johnson Tukang 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 Jadi ini komisi dari pamanan yang dijanjiin tadi makasih ya mak nontonnya jangan berlaku hati yang lain tuh mak emangnya nonton nggak boleh pakai tayung ya boleh aja sih mak tapi jangan di depan proyektor bisa di tempat lain dan mak nontonnya bisa-bisa-bisa sekali tapi ada tapinya tapi apa lagi sih mak memuakkan perempuan apa itu dia bukan sedang berkata-kata gerakannya seperti merangsang kok kagak nonton Mak aduh gue mesti pilih neng milih apaan gimana gimana pendapat lo ya mendingan gue pegang nih duit 300 terus api semalam amasarukan mas mas ucup kenapa tau kok benong filmnya nggak seru ya enggak cuma pusing doang gara-gara bapak kamu yowes aku punya kok sakit kepala tapi di kamar sese mas ambilin air minum dulu enggak usah udah aku enggak seret nanti mes pusing enggak bisa diobatin pakai obat sakit kepala terus pakai opo mas ada apaan lagi sih mak jangan takut teh gua cuma mau ngasih kupi nih sama puehnya aku izin mas malu di luar banyak orang tapi kan mereka pada nonton ti mereka tuh nggak tahu apa yang kita lakuin di sini enjir mas enjir mas enjir mas enggak waduh terus ada mana dong Pak tenang Pak tenang saya ada gantinya kok saudara-saudara sabar ya eh ada kesalahan teknis tapi masih ada satu lagi kaset buat penggantinya cepet Pak pasang Pak filmnya apa Pak Arten enjir mas 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 Nah Ucup, Maturnuun. Nah Ucup sudah membantu. Tapi saya enggak mau Narti tinggal di sini. Terlalu banyak kudaannya. Kelihatannya Bapak sayang banget sama Narti. Saya kira Jakarta bukan tempat yang tepat buat Narti. Betul Pak, mendingan Narti tinggal di kampung aja. Iya anak Ucup, kalau gitu nanti saya suruh adiknya Parti, Triman dan Jono untuk gantiin kursusnya sini. Ya Pak, ini agak sekedar buat ongkosnya Narti. Enggak usah, enggak usah anak Ucup, enggak usah. Berkat dagang singkong rebus semalam, uangnya lebih dari cukup buat ongkos pulang. Ya Pak, bagus deh kalau dagangan singkong semalam Bapak laku. Sebaiknya nak, Ucup ini jangan nanam singkong lagi. Menurut Bapak, tanahnya itu lebih cocok buat nanam papaya. Yuk, pamit dulu ya. Baik-baik ya Parti. Atau tujuan Pak. Jangan dulu. Biar Narti. Dik, Bapakmu tuh sukanya aneh. Mas, aku diseru nanam papaya, emangnya aku punya tanah. Mas. Apalagi sih? Tapi mas, iki. Cuk, Cuk. Lo kurang ngajar banget sih. Masa lo seru mertua lo? Ya butuhnya singkong gue. Jangan dulu ya. Sampai jumpa.